Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali anak-anak Di pertemuan daring yang ke-9 Karena pertemuan dari yang 8 minggu kemarin Adalah tugas yang sudah semestinya kalian kerjakan Tak lupa kita harus Sampaikan rasa syukur yang tiada terhingga Kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmatidayat inayah beliau Kita sampai saat ini Sampai detik ini Masih diberi Sehat Masih diberi panjang umur Masih diberi Rezeki yang berlimpah-limpah Dan masih diberi Perlindungan Dimanapun kalian berada Tak lupa juga sholawat Serta salam kita Haturkan kehadirat baginda kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan kali ini Sangat Ibu Senantiasa harapkan Kalian Tidak pernah lelah Untuk beribadah Semangat tinggi Disiplin Terutama untuk absen Yang nantinya akan mempengaruhi Kenaikan Baik untuk kelas 10 di kelas 11 Kelas 11 di kelas 12 Dan mempengaruhi Kelulusan di kelas Untuk anak-anak Di kelas 12 Tak lupa juga Bu Norma Senantiasa berdoa Semoga kalian Selalu dalam lindungan Allah Selalu berada di rumah Tidak kemana-mana Mengikuti protokol kesehatan Jika ada kepentingan ke sekolah Wajib Bersepatu Baik Mengajak teman Saudara Atau siapapun Wajib bersepatu Karena kalian adalah siswa Dan Ibu juga selalu Mengingatkan Untuk Pengerjaan tugas Bagi semua mapel Jangan sampai Orang tua kalian Dipanggil Berkaitan dengan Pengerjaan tugas Jika tidak ada Kepentingan yang mendesak Tolong Jangan Pernah keluar Yang tidak Perlu kalian lakukan Benar-benar Jaga kesehatan Jaga nama baik Orang tua Pada pertemuan Yang kedua ini Materinya adalah Belajar efektif Dan efisien Ini Belajar itu Proses mental Jadi Dipengerjakan Ada Beberapa faktor Yang mempengaruhi Ada diri sendiri Ada faktor Dari luar Ada faktor Pendekatan Belajar Yang digunakan Perbuatan Belajarmu itu Jelas akan Menghasilkan Perubahan Perubahan Dalam diri kalian Dan Perubahan Ini Itu Kalian harus Belajarnya Itu Intens Positif Dan aktif Efektif Nanti Jadi harus Bisa membuat Efektif Dan fungsional Jadi kamu Nanti Itu Ngomongin Ada Suasana Baru Apapun Kondisi Kalian Di rumah Ini harus Kalian Lakukan Ya Untuk Belajar Terus Menerus Tidak Bermain Saja Manifestasi Perilaku Belajar Jika kamu Belajar Terus Itu Nanti Kamu punya Suatu Kebiasaan Yang Positif Jelasnya Ya Keterampilan Kamu juga Bertambah Kamu bisa Mengamati Jika Diberi Tugas Kamu Oh iya Paham Oh iya Kalau ini Arahnya Kesini Contoh Berfikirnya Bisa Asosiatif Dan daya Ingatmu Kuat Karena Dipakai Terus Untuk Belajar Berfikir Secara Rasional Dan Kritis Karena Pengetahuan Yang kamu Miliki Sudah Banyak Sikapmu Semakin Matang Dan Apa Tidak Mau Menyanyiakan Waktu Inhibisi Menghindari Hal-hal yang Membasir Jadi Benar-benar Bisa Memanfaatkan Waktu Belajar Ini Bisa Dikatakan Efektif Dan Efisien Apabila Ada Hasil Yang Dicapai Atau Diperoleh Dengan Usaha Belajar Yang Dilakukan Ya Disini Contohnya Yang Kalian Ikuti Dalam For Path Ya Jadi Nanti Ada Hasilnya Oh Dulu Tidak Bisa Misalnya Tidak Bisa Excel Sekarang Bisa Excel Dulu Tidak Bisa Mutu Sekarang Bisa Mutu Ya Jadi Ada Timingnya Ada Sasarannya Oh Dalam Minggu ini Saya harus bisa apa Dalam Minggu ini Sudah Bisa apa Itu ya Lalu Lalu Kedua Ada Gaya Belajar Ada Tiga Gaya Belajar Yang Ada Dimiliki Oleh Kalian Ya Ada Gaya Belajar Visual Gaya Belajar Auditorial Gaya Belajar Kinestetik Gaya Belajar Ini Ya Macam Ada Tiga Ini Visual Itu Melalui Mata Jadi Ketajaman Indra Ini Lebih Arahnya Dalam Ketajaman Indra Lebih Nyaman Dengan Warna Warni Garis Dan Bentuk Ya Kalau Auditorial Ini Lebih Dia Cenderung Lebih Banyak Mendengarkan Dengan Mendengarkan Saja Dalam Pemikirannya Sudah Terbanyak Hasilnya Ilmunya Sudah Dia Dapat Dengan Banyak Lalu Kinestetik Itu Dengan Gerakan Ya Jadi Kalau Guru Menerangkan Gerakan Fisiknya Yang Dilihat Sudah Bisa Dia Memahami Apa Yang Diterangkan Oleh Gurunya Yang Selanjutnya Ada Strategi Belajar Efektif Dan Efisien Tidak Selalu Yang Ada Di Sini Boleh Kalian Punya Strategi Lain Asal Dalam Masa-masa Pandemi Ini Belajar Di Rumah Itu Efektif Dan Efisien Nanti Kalian Bisa Memperoleh Nilai Yang Bagus Dan Saat Kalian Magang Itu Sudah Siap Karena Kalian Kelas 2 Ini Diwajibkan Magang Sampai Disini Dulu Pertemuan Yang Kesembilan Semoga Kalian Dapat Memahami Semua Yang Telah Diterangkan Oleh Bu Norma Tolong Dibaca Lagi Tolong Juga Dikerjakan Semua Tugas Tugas Absen Juga Jangan Lupa Dan Jangan Pernah Terlambat Dalam Absen Terima Terima Kasih Anak Kalian Sudah Mengikuti Pembelajaran Daring Untuk Mapel Bimbingan Pongseling Semoga Kalian Selalu Menjaga Kesehatan Dan Terutama Tak Lupa Untuk Selalu Beribadah Taat Beribadah Demi Kebaikan Kalian Di Masa Depan Jangan Jangan Sampai Siasiakan Masa Muda Kalian Dengan Hal Yang Tidak Semestinya Satu Hal Lagi Yang Pasti Ayo Kita Selalu Berdoa Memohon Ampun Kehadirat Allah Subhanahu Supaya Allah Mengijabah Doa Doa Kita Agar Wabah Pandemi Ini Segera Berakhir Dan Kita Selalu Diberi Sehat Dan Selamat Dimanapun Berada Amin Tolong Apabila Yang Belum Menyerahkan Tugasnya Segera Untuk Diserahkan Ke Sekolah Dan Ibu Ingatkan Selalu Jangan Lupa Absen Ingat Absen Itu Dimulai Jam Tujuh Pagi Sampai Jam Lapan Pagi Jika Sering Terlambat Maka Ibu Akan Menghubungi Orang Tua Kalian Masing Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh